Tidak hanya kalangan akademisi, kini giliran unsur profesi penegak hukum yang tergabung dalam aliansi Advokat Yogyakarta dengan tegas turut menyatakan sikap deklarasi terhadap ketidaknetralan Presiden Jokowi Dodo. Tak tanggung-tanggung, mereka mendesak agar Presiden Jokowi Dodo letakkan jabatannya sebagai kepala negara jika terus cawe-cawe dalam pesta demokrasi demi kehormatan bangsa. Diklar di halaman kantor Yayasan Badan Wakof Universitas Islam Indonesia, deklarasi diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Padamu Negeri yang berlangsung khidmat, yang diikuti sekitar 100 advokat, di mana sebagian besar adalah anggota tim hukum dari para paslon peserta pemilu 2024. Meski begitu, mereka menegaskan bahwa pada kesempatan tersebut tidak membawa bendera pendukung Capres, namun murni keterpanggilannya sebagai advokat yang juga berperan mengawal konstitusi. Kami yang berkumpul ini adalah advokat Indonesia. Kami tidak mengatasnamakan organisasi tertentu, tidak untuk kepentingan paslon tertentu, kami bukan partisansi. Bahwa ada hak politik diantara kami, iya. Lenggaplah di sini. Ada mungkin yang paslon 1, paslon 2, paslon 3. Kami kok lupa. Kauleh karena itu, kami menyampaikan setidak-tiranya ada 9 juta. Satu di antaranya, yang ngerasa hormat ini, atas nama konstitusi, dilandasi oleh satu keadaan yang memang cukup beralasan. Demi kehormatan bangsa ini, demi ketenangan kehidupan berbangsa, bernegara, kami menyarankan, mendesak kepada Presiden Jokowi Dodo untuk meletakkan jabatannya sebagai Presiden. Mundur, Tuhan. Bihaknya menambahkan bahwa jika Presiden tidak mundur dari jabatannya, setidaknya Presiden Jokowi bisa memposisikan diri sebagai Presiden yang negarawan, yang harus menghormati dan patuh kepada hukum konstitusi, menjunjung tinggi etika keadaan dalam bernegara, serta mengayomi semua rakyat tanpa membeda-bedakan. Tak hanya itu, mereka juga mendesak agar aparatur negara untuk tidak memanfaatkan dan menyalahgunakan semua fasilitas negara guna kepentingan pemenangan paslon tertentu, termasuk tidak melakukan politisasi bansos. Demikian pula terhadap partai politik, secara kelembagaan perlu mengambil sikap konkret atas keadaan negara agar melakukan langkah-langkah politik demi kebaikan bangsa serta imbauan netralitas kepada unsur penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu. Dari Yogyakarta, Olivia Rianjani, Adit TV